Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar Esa Mintarca Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah Tanah Jawa Masa Lampau Tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan Tanah Jawa Dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang keempat ratus tiga puluh satu Selamat Menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Agung Sedayu menarik nafas Ketika ia mencoba memandang Rono Joyo Dengan sudut matanya Dilihatnya perwira itu masih tetap menunduk Adi Rono Joyo Berkata untara kemudian Memang itukah yang kau kehendaki Rono Joyo menggigit bibirnya Baiklah Berkata untara kemudian Kalian tentu tidak akan mengatakan apa-apa Tetapi aku sudah dapat mendukah Apa yang baru saja terjadi di sini Perkelahian Karena masing-masing tidak mau sedikit saja tersinggung perasaannya Atau barangkali karena kebencian yang tidak mempunyai dasar alasan Tetapi sudah berkoper membakar urat nadi Inilah yang kalian temukan sekarang Sakit Kotor dan apalagi ada orang yang melihat Memalukan sekali Untunglah bahwa saat-saat menjelang senjah Hampir tidak ada orang lagi di sawah Dan tidak ada orang yang kebetulan lewat di jalan ini Tetapi belum lagi untara terdiam Di kejauhan dilihatnya seseorang berjalan merunduk menjauhi tempat itu Hei Ternyata ada juga yang menonton perkelahian ini dari jauh Tetapi mereka pasti tidak akan berani melerai Karena di sini berdiri beberapa orang prajurit Apalagi melerai Mendekat pun tidak berani Semua berpaling ke arah tatapan mata untara Tetapi mereka tidak melihat apapun lagi Karena orang itu sudah bersembunyi Di balik hijaunya batang padi yang tumbuh agak lebih besar Sambil merangkak orang itu pergi menjauh Agar ia tidak terlibat di dalam perkelahian yang terjadi itu Tentu tidak hanya seorang itu Berkata untara Karena itu Jadikanlah hal ini pengalaman Bahwa seorang prajurit tidak akan berselisih di sembarang tempat Dan di sembarang waktu Karena sembarang persoalan Rono Joyo hanya menundukkan kepalanya saja Tanpa berkata sepatah katapun Usahanya untuk memaksa Agung Sedayu mengaku Bahwa ia seorang petugas Sandi dari Mataram telah gagal Meskipun ia masih tetap berpendapat demikian Ia masih tetap menganggap bahwa justru karena Agung Sedayu itu adik untara Senopati yang bertugas di daerah selatan ini Maka ia akan dapat melakukan tugasnya dengan baik Tanpa didurigai Dan agaknya untara memang tidak menaruh curiga sama sekali kepada adiknya itu Tetapi Berkata untara Jika sudah terjadi demikian Kalian telah menjadi puas Kalian telah melepaskan gejolak di dalam hati Meskipun akibatnya barangkali tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya Apakah kata para prajurit dan para perwira Jika mereka melihat seorang Rono Joyo dalam pakaiannya yang aneh seperti sekarang ini Dan apakah kata kidemang sanggal putung Terlebih-lebih sekarmirah Jika mereka melihat Agung Sedayu yang baru keluar dari kubangan Tidak seorang pun yang menyahut Nah Sekarang bagaimana dengan kalian berdua Keduanya tidak segera menjawab Apakah kalian akan tetap memakai pakaian itu Atau kalian akan berganti pakaian disini Masih tidak ada jawaban Untara menarik nafas dalam-dalam Tetapi ia kini harus menahan kegelian yang hampir meledap Melihat dua orang anak muda yang berdiri tegak seperti tikus di dalam kubangan Baiklah Terserah apa yang akan kalian lakukan Aku akan kembali Tetapi Untara menjadi ragu-ragu Apakah kalau keduanya ditinggalkan di tempat itu Mereka tidak akan terlibat lagi dalam perkelahian Meskipun jelas baginya Bahwa Rono Joyo tidak akan dapat mengimbangi kemampuan Agung Sedayu Tetapi bahwa tangan Rono Joyo telah melekat di hulu kerisnya Menjadi pertimbangan yang berat bagi Untara Karena itu Maka katanya kemudian Adi Rono Joyo Marilah kita kembali Sebaiknya kau meminjam baju salah seorang prajuritmu Biarlah ia tidak mengenakan baju Sejenak Rono Joyo termangu-mangu Sedang ketika prajuritnya menjadi berdebar-debar Marilah Desak Untara Rono Joyo yang mengenal sifat dan tabiat Untara itu Tidak dapat membantah lagi Ia tahu bahwa Untara ingin memisahkannya dari Agung Sedayu Supaya perkelahian itu tidak terulang kembali Selain Rono Joyo memang harus mengakui Bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan adik Senopati itu Namun demikian Rono Joyo masih juga termangu-mangu Tetapi ketika Untara mendesaknya sekali lagi Maka katanya kepada salah seorang prajuritnya Berikan bajumu Berikan bajumu Tetapi Apakah aku tidak berbaju Bukankah hampir setiap saat kau tidak berbaju Tetapi Itu di pondok kami Tidak disini Berikan baju itu Apakah juga kain panjang dan celananya Tidak Tidak Hanya bajumu Namun sebelum ia melepas bajunya Untara berkata Yang seorang lagi Berikan bajumu kepada Agung Sedayu Besok baju itu akan dikembalikan Atau ditukar dengan yang paru Kawannya pun menjadi berdebar Berdebar juga Apakah mereka harus memasuki padukuhan tanpa baju Meskipun sehari-hari mereka memang biasa tidak mengenakan baju Tetapi tidak berkuda di sepanjang jalan Karena keraguan itu Maka untara pun berkata Kalian berdua yang tidak berbaju Tinggallah disini Kawanmu yang seorang akan kembali lagi kemari membawa baju untuk kalian Ia akan mengambilnya di padukuhan Kedua prajurit itu menganggu-anggu Agaknya itu memang lebih baik Demikianlah Sejenak kemudian Rono Joyo telah berbaju bersama untara Kembali ke padukuhan Jati Anong Meskipun kain panjang dan celana Rono Joyo basah kuyuk dan kotor oleh lumpur Namun tidak akan menarik perhatian Seperti seandainya baju nyala yang berlumuran dengan lumpur Yang coklat ke hitam-hitaman Dalam pada itu Agung Sedayu pun sudah mengenakan pakaian dari prajurit pengiring Rono Joyo yang masih tinggal Sejenak ia mengamat-amati baju yang agak terlampau sempit dan pendek Tetapi itu lebih baik daripada memakai baju yang basah dan kotor Bagaimana dengan kau? Bertanya Agung Sedayu kepada Jopo Jopo merenung sejenak Lalu berkata perlahan-lahan sekali Aku sudah terlanjur mengatakan Bahwa aku akan menengok keluarga aku Aku akan terus Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya Sesaat ia memandang kedua prajurit yang masih berdiri termangu-mangu Tinggallah di sini Berkata Jopo kemudian Kami akan melanjutkan perjalanan Kedua prajurit itu memandangnya dengan tatapan mata yang aneh Sedang Jopo justru malahan tersenyum sambil berkata Jangan menyesal Kalian tidak akan kedinginan Karena sebentar lagi Kawanmu itu akan datang Kenapa bukan bajumu saja yang dipakainya? Berkata salah seorang dari kedua prajurit itu Jopo yang kemudian tertawa menjawab Hahaha agaknya Memang lebih baik bajumu daripada bajuku Apalagi Aku akan pergi menengok keluarga aku Persetan Prajurit itu mengumpat Jopo tidak menghiraukannya lagi Meskipun ia masih juga tertawa Sekali ia berpaling Namun kemudian kudanya pun berlari bersama kuda Agung Sedayu Yang merasa sudah agak lambat Tetapi Jopo tidak mengikuti Agung Sedayu Sampai ke Sanggal Putung Karena ia sudah terlanjur meninggalkan Jati Anom Maka ia pun kemudian benar-benar pergi menengok keluarkannya Meskipun ia akan segera kembali Karena itu Maka Agung Sedayu pun segera berpatu sendiri Semakin lama semakin cepat Karena langit pun menjadi semakin suram Warna-warna merah senjah Menjadi pudar ketika bayangan bala mulai turun Suandaru Pasti sudah menunggu kedatanganku Katanya kepada diri sendiri Bahkan mungkin Anak-anak muda yang tidak sabar itu Telah menjadi ribu di halaman katemangat Mungkin mereka sama sekali tidak berpikir untuk menunggu kedatanganku Dan Agung Sedayu pun menarik nafas dalam-dalam Memang ia tidak yakin bahwa anak-anak muda sangkal putung memerlukannya Mereka barangkali sama sekali tidak menghiraukan lagi Apakah ada Agung Sedayu Atau tidak di halaman katemangan senjah itu Tetapi yang pasti baginya Keluarga Ki Temang sendiri pasti sudah menunggunya Apalagi Sekar Merah dan juga Kiyai Kringsing Aku tidak peduli Apakah anak-anak muda sangkal putung memerlukan aku Katanya di dalam hati Tetapi aku harus segera sampai dikatemangan Dalam pada itu Di katemangan sangkal putung Anak-anak muda sudah mulai berdatangan Bahkan mereka tidak sabar lagi Untuk menunggu sampai senjah Sejak matahari condong Beberapa orang sudah berada di gardu di regul halaman Tetapi Suandaru tidak keluar dari ganduk Bahkan ia pun kemudian tidur mendengkur di dalam biliknya Tetapi Suandaru tidak mengingkari janjinya Ia sudah minta kepada ayahnya Untuk memotong kambing Kawan-kawannya akan datang menemunya Dan Agung Sedayu Nanti sore Bertanya ibunya ketika ia mendengar permintaan itu Iya Bagaimana aku harus menyiapkan? Panggil semua tetangga untuk membantu ibu Jawab Suandaru sambil mengerutkan keningnya Tidak mungkin Sahut Sekar Mirah Besok saja Aku sudah berjanji Ayah dapat memanggil juru masak yang baik Hei Apakah Pak Ranu masih ada? Iya Panggil saja Pak Ranu Ia pasti akan dapat menyiapkannya sore nanti Ibunya menarik nafas Jika demikian ia tidak akan dapat menunda lagi Bahkan Sekar Mirah pun berkata Biarlah Pak Ranu dipanggil ibu Ia agaknya akan dapat menyelenggarakannya Ia mempunyai beberapa orang pembantu yang cekatan Demikianlah Maka ketika senja turun Pak Ranu benar-benar sudah dapat menyiapkan hidangan yang akan disuguhkan kepada anak-anak muda Yang akan datang menemui Suandaru di pendopo Katemangan Setelah Suandaru bangun dan membersihkan diri serta berganti pakaian Maka ia pun segera turun ke halaman Demikian ia tampak Maka anak-anak muda yang sudah ada di gardu itu pun Segera mendapatkannya Semakin lama semakin banyak Marilah naiklah ke pendopo Berkata Suandaru Di pendopo Seseorang telah membentangkan tikar hampir sepenuh pendopo itu Suandaru sendiri tidak mengetahui Berapa orang kawan-kawannya yang bakal datang Mungkin tidak begitu banyak Tetapi mungkin banyak sekali Sehingga karena itu pulalah Maka Ibu Suandaru menahan Pak Ranu agar tidak pulang dahulu Ke rumahnya pula Meskipun ia sudah selesai menyiapkan hidangan Bukankah tinggal menghidangkannya saja Berkata Ranu Tunggu Sampai kita pasti bahwa hidangan ini tidak kurang Ranu tersenyum Jawabnya Seandainya kurang Apakah kami harus menyiapkan kekurangan itu? Tentu Tetapi Itu tidak mungkin lagi Tentu mungkin Kau dapat berbuat apa saja Karena kau mempunyai pengalaman yang cukup Kau tentu lebih tahu daripada kami Apa yang harus kita lakukan Misalnya kita harus menangkap beberapa ekor ayam Atau apapun Yang segera dapat dilakukan Ranu mengangguk-anggukkan kepalanya Tetapi ia memenuhi permintaan Nyai Demang Ketika senja menjadi semakin gelap Maka anak-anak muda semakin banyak berdatangan Tetapi diantara mereka masih belum tampak Agung Sedayu Suandaru menjadi gelisah Meskipun ia dapat menerima kawan-kawannya seorang diri Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka Yang pasti akan sangat beraneka macam Namun Suandaru benar-benar mengharap Kedatangan Agung Sedayu Tetapi yang lebih gelisah daripadanya Adalah Sekar Mirah Setiap kali ia mengintip dari sela-sela daun pintu Apakah Agung Sedayu sudah datang Dan langsung duduk di pendopo Tetapi sampai saatnya bayangan hitam turun menyelubungi sangkal putung Agung Sedayu masih belum tampak Kiyai, Kringsing, dan Kisumangkar Yang duduk di Serambi Kandok pun menjadi gelisah pula Mungkin Agung Sedayu diminta oleh Untara Untuk bermalam di sana Tetapi mungkin juga Sesuatu dapat terjadi di perjalanan Katang Agung Sedayu selalu ingkar janji Sekar Mirah mengerutu sendiri Bahkan ia telah datang menanyakannya kepada Kiyai, Kringsing Aku belum melihatnya Jawab Kiyai, Kringsing Ia selalu ingkar Desi Sekar Mirah Bukan selalu Sahut Kisumangkar Beberapa kali ia ingkar Sekar Mirah tidak menyahut Namun ia pun kemudian meninggalkan Kandok itu Dalam pada itu Pendopo Ketemangan Sangkal Putung Semakin lama menjadi semakin banyak Anak-anak muda yang berdatangan Seperti yang diduga oleh Suandaru Maka selain anak-anak muda dari Induk Padukuhan Di Ketemangan Sangkal Putung Ada juga satu dua orang Yang datang dari Padukuhan-Padukuhan yang lain Namun jumlah mereka ternyata masih belum mencemaskan ibunya Yang sedang menyiapkan hidangan di belakang Suandaru Berkata salah seorang dari anak-anak muda itu Sekarang kau berdiri di ujung Kau mulai bercerita tentang perjalananmu Kemudian perulah kau mengucapkan syukur Bahwa kau telah selamat kembali di Sangkal Putung Kami akan menyertaimu Itulah yang penting Sahut seorang anak muda yang lain Hampir berbareng anak-anak muda itu tertawa Kita masih menunggu Sahut Suandaru kemudian Siapa lagi yang kita tunggu Kita tidak mengundang siapapun Sehingga kita tidak tahu Siapa yang belum datang sekarang ini Kami berdatangan atas kehendak kami sendiri Bukan kawan-kawan yang lain Ayah akan hadir di pendopo ini juga Selain ayah Juga kita numetir Dan kisumangkar Kalau saatnya pertemuan ini akan kita mulai Aku akan mengundang mereka Panggilah sekarang Aku ingin segera mendengar ceritramu Tentang terah yang kau jelajahi Ya kemudian Segera ingin mendengar kau menyatakan syukur Dan kami akan mengantar ucapan syukur itu bersama-sama Eh bukan itu Yang penting Sarat ucapan syukur itu Ya ya Segera akan kita mulai Sebentar lagi Aku masih menunggu Siapa lagi Kakang Agung Sedayu Oh Anak-anak muda itu saling berpandangan Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya Mereka saling berbicara diantara mereka sendiri Agung Sedayu Adik Senopati Untara Apakah kau sudah lupa Anak muda yang berjasa di saat-saat opati Masih berkeliaran di sekitar daerah ini Tanpa Agung Sedayu Entahlah apa jadinya sangkal putung sekarang ini Kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya Katanya Oh iya Aku ingat sekarang Anak muda yang berkelahi melawan si Danti Iya Agaknya si Danti memang berkhianat Ia sudah berani melawan untara di alun-alun Kawannya mengerutkan keningnya Ketika diadakan lomba memanah Bukankah saat itu saat hadirnya untara di daerah ini Ya ya Aku ingat sekarang Si Danti bukan saja berani melawan untara Tetapi Sekar Mirah memang membuat hatinya menjadi panas Bukankah sebelum datang Agung Sedayu Sekar Mirah tampaknya begitu dekat dengan si Danti Dimana si Danti sekarang Tidak seorang pun yang tahu Ketika ia terusir dari sangkal putung Bukankah ia pergi kepada depokan gurunya di tampak wedi Tetapi akhirnya tampak wedi dihancurkan oleh untara Yang disertai pula oleh Agung Sedayu dan Suandaru Dan si Danti pun terusir lagi dari tampak wedi Ia kembali ke menoreh Sahut kawan yang duduk di sebelahnya Lalu katanya Dan desas-desus yang kami dengar Si Danti telah terbunuh di rumah sendiri Siapa yang membunuhnya Dengar cerita Suandaru nanti Bukan aku Aku juga tidak tahu pasti Apa yang terjadi Anak-anak muda yang mendengarnya Mengangguk-anggukkan kepalanya Tetapi karena Agung Sedayu belum juga datang Maka mereka pun menjadi gelisah Rasa-rasanya sudah satu hari satu malam Mereka duduk di pendopo Bahkan lampu sudah dinyalakan Di segenap sudut di rumah Gidemang Beberapa oper telah dipasang di halaman Tetapi Agung Sedayu belum juga datang Ia tidak akan datang Berkata salah seorang dari anak-anak muda Yang tidak sabar lagi Ia tentu datang Jawab Suandaru Dalam kegelisahan itu Mereka pun kemudian dikejutkan oleh Derap kaki seekor kuda Yang berlari langsung memasuki halaman Katemangat Serentak anak-anak muda yang berada di pendopo Itu pun berpaling Mereka melihat di dalam cahaya opor Seorang anak muda yang langsung meloncat dari punggung kuda Yang berhenti di depan gandok Ia telah datang Berkata Suandaru lantang Ia Agung Sedayu telah datang Sahut yang lain Nah sekarang ia benar-benar telah datang Teriak beberapa orang hampir berbareng Agung Sedayu terkejut mendengar anak-anak muda itu Menyambut kedatangannya Seolah-olah ia merupakan orang yang sangat penting bagi mereka Tetapi Agung Sedayu pun kemudian sadar Bahwa bukan karena ia dianggap orang yang penting di sangkal putung Tetapi sambutan itu Adalah ledakan dari kejemuan mereka Setelah mereka menunggu beberapa lama di pendopo Kemarilah Suandaru pun kemudian turun dari pendopo menyongsongnya Pergilah langsung ke pendopo Kami menunggu kedatanganmu Aku akan berganti pakaian dahulu Ah Tidak usah Tidak perlu Marilah Suandaru menarik lengan Agung Sedayu Tetapi Agung Sedayu menggelengkan kepalanya Katanya Lihat kain panjangku Kenapa? Rapalah Suandaru terkejut ketika terapa olehnya Kain panjang Agung Sedayu yang basah dan kotor oleh lumpur Dengan wajah yang bertanya-tanya di tatapnya Agung Sedayu yang termangmangu Sehingga sejenak mereka saling berdiam diri Kiyai, Krimsing, beserta Kisum Mangkar yang juga melihat kehadiran Agung Sedayu pun Mendekatinya pula sambil bertanya Kenapa kau Sedayu? Agung Sedayu memandang gurunya sejenak Kemudian katanya Sedikit rintangan di perjalanan guruh Gurunya mengangguk-anggukkan kepalanya Ia melihat baju Agung Sedayu bukanlah baju yang dipakainya ketika ia berangkat Baju ini agaknya kurang sesuai dengan badan Agung Sedayu Kau berganti baju? Bertanya Kiyai, Krimsing Iya, bajuku juga basah dan kotor oleh lumpur Berkata Agung Sedayu sambil mengambil bajunya yang kotor Yang disangkutkan di kudanya Apa yang sudah terjadi? Bertanya Suandaru Sudahlah Potong gurunya Nanti sajalah kau bercerita Sekarang cepat berganti pakaian Anak-anak muda itu sudah menjadi gelisah menunggu kedatanganmu Oh Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya Baiklah Aku akan segera berganti pakaian Setelah mengikat kendali kudanya Maka Agung Sedayu pun segera masuk ke pilihnya bersama Suandaru Sambil berbisik ia bertanya Suandaru Apakah kalian sudah lama menunggu? Dan apakah Apakah Sekar mirah maksudmu? Agung Sedayu mengangguk Sejak sore tadi ia marah-marah saja Dikiranya kau tidak akan kembali hari ini Agung Sedayu menarik nafas Ada sesuatu Nanti aku ceritakan Aku akan pergi ke pakiwan saja dahulu Cepat Aku menunggu di pendopo Aku akan mempersilahkan ayah dan guru bersama Kisumangkar Untuk duduk meskipun hanya sekedar menunggui pertemuan ini Anak-anak itu Pasti tidak akan telahkan duduk terlampau lama Tetapi waktu yang pendek itu Pasti mereka pergunakan untuk bertanya tentang masalah yang aneh-aneh Yang barangkali tidak pernah kita pikirkan Agung Sedayu mengangguk Kalau bau makanan sudah menyentuh hidung mereka Mereka pasti akan segera diam Baiklah Aku akan mandi sebentar Kembalilah ke pendopo Swandaru pun kemudian kembali naik ke pendopo Setelah ia mempersilahkan Kitembang Kiai Kering Sing dan Kisumangkar Untuk duduk bersama anak-anak muda di pendopo itu Dalam pada itu Agung Sedayu pun dengan tergesa-gesa pergi ke pakiwan Sambil menjinjing pakaian kering Ia harus segera mandi dan berganti pakaian Karena agaknya anak-anak muda itu Sudah lama menunggu Tentu Swandaru yang menyuruh mereka menunggu Bukan atas kehendak mereka sendiri Karena mereka tidak lagi mengenal aku Atau mereka tidak lagi mempedulikan aku Tetapi ketika Agung Sedayu sudah sampai di mulut pintu pakiwan Langkahnya tertekun ketika didengarnya suara Sekar Mirah Sebelum senja aku akan datang Agung Sedayu berpaling Dilihatnya Sekar Mirah berdiri di pintu putulan Yang langsung masuk ke dapur Nah bagaimana kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Api di Bukit Menoreh Pada episode berikutnya Sampai Jumpa Sampai jumpa Terima kasih.